Ya, jadi kita berkunjung dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PIK keluarga di RW 13, Pulau Gebang. Tadi saya bilang bahwa disini terasa sekali bahwa warganya duyur. Nah itulah makanya kader PIK itu mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun suasana yang nyaman di lingkungannya. Karena kader PIK ini adalah penyambung informasi, penyambung bisa juga sebagai tempat konsultasi, bisa juga sebagai kader yang merujuk kepada ahlinya bila warga disini atau keluarga disini menghadapi permasalahan. Selain itu juga dengan adanya PIK ini, maka kebutuhan apa yang ada di warga bisa terhubungkan dengan aparat. Aparat bisa meng-follow up ya, bisa mengantisipasi permasalahan yang ada dengan mencari solusinya. Jadi bahwa peran kader PIK ini sangat strategis dalam membuat suasana lingkungan, suasana keluarga-keluarga disini menjadi jauh lebih tenang, lebih harmonis. Dan tentunya membuat masyarakat merasa bahwa ada yang mau membantu menyelesaikan permasalahan. Marlinaku, itu salah satu program inovasi dari PIK keluarga disini. Setiap kader PIK punya caranya sendiri untuk mempromosikan, untuk membuat program yang sesuai dengan kebutuhannya yang ada disini. Dan disini namanya Marlinaku, mari kita lindungi anak dan keluarga. Nah, jadi itu tadi, mereka adalah penghubung antara warga dengan aparat dan aparat terhadap warga. Bila ada informasi, bila ada kebutuhan, itu bisa tersampaikan melalui kader PIK ini. Tadi saya sampaikan bahwa sebagai kader, mereka harus punya nilai-nilai yang selalu dipegang. Tadi salah satu doa pemutuka disini adalah bahwa apa yang mereka kerjakan itu dengan tulus, dengan niat ibadah, dengan niat membantu masyarakat. Kemudian mereka juga harus menjadi pembelajar, yang harus selalu memperbaharui pengetahuannya, menurutkan kapasitas dirinya, agar bisa sesuai dengan kebutuhan. Karena kan perkembangan sekarang lebih cepat. Kalau kader PIK yang gak pembelajar, ya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan solusi. Jadi selalu mencari jalan, itu perlu ilmu kan, perlu perketahuan maksudnya. Jadi harus ada semangat belajar, harus juga puluh dalam bekerja, dan mudah-mudahan dengan adanya warga ini, dengan adanya kader PIK ini, warga merasa lebih tenang. Tentunya disini pertama, kita punya pusat informasi keluarga, supaya keluarga, lingkungan, harmonisasi, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama yang terjadi, kerasan dalam rumah tangga, atau kurang harmonisasi. Yang kedua, PIK ini disamping konsultasi juga, dia merupakan wadah sempat curhat warga kepada PIK ini. Tentunya curhatan itu kan yang dialami kehidupan sehari-hari. Diharapkan para kader PIK ini punya wacana, punya ilmu ketahuan yang disampaikan Bu Gubernur tadi, agar sering membaca, belajar, ketika masyarakat hadir, bisa memberikan solusi. Satu, yang kedua saya harapkan dari kesehatan, ada pendampingan dari psikolog. Karena warga depresi, RW juga bingung, bagaimana mengatasinya. Karena kan kalau psikolog tahu cara treatmentnya seperti apa. Jadi, Pak RW nggak hanya ngomong FIK-FIK, tapi ada betul-betul menyelesaikan masalah. Monef hidupannya sudah ada? Kita lakukan monef, setiap bulan kita lakukan melalui asing kestra, rapat-rapat. Kalau ada masalah dari keluarga kecamatan, kita akan dampingi, pendampingan. Dari yang saya bilang tadi, konsultan dari kesehatan, psikolognya ada, kan gitu, cash bank polnya ada. Jadi, Pak RW nggak sendiri kerja, kalau dia sendiri nggak akan sanggup. Selanjutnya, rata-rataan RW saya ini, lansia. Lansia, di akhirnya masa pensiunnya, dia masih mau membagi, masih mau mengabdi pada masyarakat. Ini saya sangat apresiat sekali. Selamat menikmati.